Hai teman-teman selamat siang, ini udah jam 4 sebenernya, tapi panasnya masih kayak gini, selamat sore Di belakang gue ini salah satu kapal perang di Indonesia, KRI France KC2 Salah satu nama pahlawan juga Dan saya diundang abang ini, thank you bang Bang siapa perkenalkan dong? Saya Barun Adi Urmanto dari Surabaya Instagramnya apa bang, siapa tau ada yang mau follow kan Instagramnya Barun Adi Nah tuh, thank you lo udah di ajakin main di sini Mumpung di sini lagi di Batam, makanya saya ngajak bang Juda nih Thank you banget, ini kapal ter apa sih? Kategori ter apa aja? Ini kapal Sikma, ini nomor 2 lah Nomor 2 di Indonesia ya, yang paling canggih Yang pertama kan, yang paling baru itu R.I. Marta Dinata Plus Ada R.I. Marta Dinata sama Igu Stingur Array Nah ini, nomor 2 Sikma Ini anti apa aja nih? Bisa anti apa? Ya Waterproof dong Pemperangan anti udara, pemperangan anti kapal permukaan sama kapal selam juga bisa Oh, ini bisa jadi kapal selam? Bukan, tapi bisa ngelawan lah kapal selam Oh, teman-teman Bisa dia nyelam Nggak bisa dia nyelam Ini gede banget loh ini Ini paling gede nomor berapa ya kira-kira? Oke, ini ukurannya panjangnya 90 meter, lebatnya 12 Kalau yang kakaknya ngari materi 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 itu kakaknya panjangnya 1.04 Lebarnya 1.04 Ini berlayar dari? Oh, 1.05-1.04 Dari Surabaya? Ya, dari Surabaya kita ke Batam Batam, lanjut ke Thailand Ini kebetulan gue lagi ada di Batam karena momennya lembarnya Idul Rata Selamat Idul Rata buat teman-teman semua Oke, kita langsung cek-cek di dalamnya kita unboxing kapal ini ya Unboxing Pas satu pelabuhan di Batam namanya pelabuhan Batu Ampar ya Oh, Batu Ampar Oh, ada kapal yang berdaerah gini lah Di situ ada lakot-akotnya lagi main musik Itu hiburan ya Ya Kita jauh dari keluarga ya, hiburannya gini-gini Bersama teman saling menghibur Saling menghibur tuh Kalau hiburan di luar Batam udah beda ya Hei! Cagih banget Oh, nggak tahu namanya ini apa-apa gitu Nggak tahu Gila-gila jelasin mengkapal itu dulu Yang gue tahu ini kapal ini ya Ini skocinya Ini skocinya Satu aja Ada dua, kanan sebelah kiri Ada dua, mau kanan kiri Iya, jadi kalau turunnya dipakai ini nih Pakai krem Wow, oke Ini menanggung berapa orang sih? Bisa sampai 8-10 orang Awak kapalnya berapa? Awak kapalnya di sini ada 90 Sebelah puluhnya cuma dua ya ini Iya, bukan nggak semuanya Nggak semuanya? Jadi harus bisa berenang kalian Ya, harus dong Harus itu Tuh Ini alat-alat Ini apa ya? Kotak-kotak ini Ini buat kotak-kotak pemandang kebakaran Di selahnya pemandang kebakaran Iya Ini masih pintu Tapi di seger Iya, buat torpedo Torpedo Wah, ini di dalamnya torpedo guys Lu ditembak ini nggak cuma jadian lu Ke surga lu Ke atas Ke atas Ke atas Wow, wow, wow Ini apanya sih? Ini lampu, ini terobong Ini terobong Terobongnya sih ya? Oh, senjata tapi masih di cover Oh, ini senjata ini Ini senjata men Ini senjata men Ini masih di cover Ini juga? Ini Giro Apa itu? Jadi kalau misalnya kita di laut kan Patokannya Udah bukan kanan dan kiri Oh, iya Kita pakai derajat Kayak ini ya? Kayak kompas gitu? Ya, pakai kompas gitu Nah, ini buat senternya di sini Giro Ini senjatanya sama Senjata 20mm Ini buat radar Besar pendalinya itu di mana sih? Di anjungan Di anjungan ya? Ini senjata juga? Iya Men, senjata men Hehehe Ini Exoset M9 40-23 Ini senjata juga? Ini bukan Ini apa ini? Kayak freezer gitu ya? Kayak freezer Tambahan lu buat kapal Buat kapal Iya Ada kesitu ya? Atau memang? Yang ini arahnya kesana Yang ini arahnya kesana Oh Jadi silang gitu Silang, haha Jadi segede itu senjatanya? Iya Wah Wah, ada yang dari sini Gede banget Emisi lu Iya, kayak misil Segede itu berarti ya? Ya Ini belum ada munisinya itu Cuman tuangkan Oh ini kapalnya nih, Shay? Iya, beda Oh ini Gak ada dua kapal ini Beda kapal Yang ini Francaiseko Yang ini Bung Tomo Oh ini Bung Jadi di sebelah KRI Francaiseko Itu ada juga KRI Bung Tomo ya? Tapi Barengan Ya Yang Bung Tomo ini Berangkatnya dari Jakarta Oh Dan kita berangkatnya dari Surabaya Kemua di sini Terus bareng-bareng ke Thailand Oh gitu Jadi ini cukup Canggih juga ya? Sama ya? Sama Oh iya buat cowok ini Francaiseko itu Yang pahlawan yang ada di Lembar Duit 10 ribu Gitu Bung Tomo kan Tau sih yang Surabaya itu Ya tau Pahlawan Surabaya ya Jadi ini sebelahan ternyata Gue kira Kira Yatu tadi Ini tadi hiburan itu Hiburan lu Oh iya Tapi satu untuk semua ya Iya nanti kita nanti Waktu malam Acara di Thailand Acaranya di Oh gitu Makanya mereka latihan Tapi waktu datangnya Itu bisa beda ya? Waktunya kita kan bareng-bareng nanti Oh beriringan Beriringan Kita konvoy Berapa hari bisa di Thailand Kalau di laut Perjalanan 3 hari Terus ini nih Ada beberapa pertanyaan Kayak contohnya Pas kita di laut Itu koneksi internetnya Dapat dari mana ya? Atau di pesawat Kapelnya itu ada? Atau nggak ada? Ada Ada tapi terbatas Terbatas Jadi Harus beli kakai pesawat Pesawat ini kita harus beli tuh Mungkin yang dapet Hanya beberapa orang saja Oh gitu Jadi nggak semua yang waktunya dapet ya? Nggak semuanya Jadi kalau saya nih Kalau di laut ya nggak ada sinyal Oh gitu Ya kalian berhari-hari yang ada sinyal gimana? Karena kalian mati lampu sehari aja udah repot Udah bingung ya Di Jakarta kan mana yang ada lampu seharian? Iya Cuma seharian Itu nge-drop sih? Pak Jokowi itu sebenarnya marah ya? Iya Saya pernah sampai 2 minggu nggak ada sinyal 2 minggu nggak ada sinyal Air gimana sih? Air itu Air bisa ini Kita bisa Ngubah Dari air laut Ke air awal Oh gitu Jadi stoknya banyak Kalau air ya Karena juga di air kan? Iya Oke Kita lanjut kemana nih? Bentar lagi Jadi kalau misalnya ada serangan Dari semurut serangan kayak gini Exorcet gitu Kita bisa nyegar kayak gini Jadi seperti pengacau gitu Jadi yang kayak flare kalau misalnya di pesawat Flare? Oh iya iya Jadi kalau misalnya mau ditembak Ini akan Jadi yang ditembak sama misalnya itu Yang ini? Yang turunya ini Jadi nyebar gitu Dia pengacau gitu Tapi juga dia bagian dari senjata sebenarnya Iya Dia tamen kita Gak usah yang terbesar Oh Friends Oh iya ini ruang kemudinya Dan kita ke dalam Anjungan mana sih? Anjungan ini Oh ini anjungan? Boleh kamera apa gak anjungan? Gak boleh Gak boleh ya? Anjungan gak boleh kamera ya? Gak boleh ya? Jadi anjungan kemana nih kita ntar? Gak anjungan nanti kita ke depan Kedepan itu udah boleh? Boleh Kedepan boleh Jadi kita melewati Melewati ruangan ini memang tidak boleh Dilalui kamera atau direkam Jadi tolak dimatikan Cuma kalian bisa merekam dari otak kalian aja yang udah pernah kesini ya Memori di otak kalian Kalau mau silahkan main sini Iya Gitu Kalau bersandar disitu kan Jangan bau doang disandarin Ya kita baru melalui ruangan yang tidak diperbolehkan kamera Ya pokoknya ruangnya tadi keren banget sih Karena ruang kendali ya Ruang kendali dan harus ada 5 orang yang ada jaga disitu Bisa lebih Bisa lebih ya? Bisa lebih Dan ini adalah salah satu pengendali Bukan pengendali air, tanah atau udara Itu avatar Ini ada main gun Main gun apa tuh? Main gun Ya... Jata utama kita Jata utamanya ya Ini 76mm 76mm Kalibernya Jadi untuk jarak jaraknya bisa sampai 20km 20kg? Kalau pakai Hamurisi yang khusus ya Oh iya ini Kan kita Indonesia Ini kok bandaranya banyak merah putihnya banyak banget Ini bandar apa sih? Bendara rencana perang Bendara rencana perang Jadi yang Jadi yang Boleh ngibarin ya cuma kapal perang doang Terus digibarinya Enggak Setiap hari Hanya hari libur Hari besar Sama saat kita ada acara Acara upacara Upacara Sama Di sini atau di pangkalan Kalau ada upacara besar Kita kita gibarin Terus sama kalau kita sandar di luar negeri Kita harus ngibarin rencana perang ini Buat tunjukin ini loh kapal perang Ini kapal perang ya pak? Ya iya Berarti kalau ada bendera ini berarti itu kapal perang ya? Kapal perang Kapal perang Indonesia lah Tapi itu pihak luar udah tau ya? Udah tau Udah tau Nah itu KRI Bung Tomo nih yang sebelahnya tadi tuh Itu dibawahnya masih ada lagi gak sih? Kalau kita gini Atau udah ujung? Udah ujung gak ini? Oke Titanic Jadi ini ujung ya? Udah ujung ya? Ujung ketemu ujung udah Udah dari paling belakang kan Dibunyikan Sekarang ini paling ujungnya di KRI Ya thank you Mas Adi Jalan-jalannya Akhirnya kita udah sampai di ujung Paling ujung nih Paling depan Paling depan Dan Ya mudah-mudahan Ada kesempatan lain Untuk kita gerbek kapal yang lain mungkin ya? Nih media tonton coba Jangan aku aja jadinya Coba Lain-lain kali kalau misalnya ada kesini lagi Kalau ada di Jakarta juga banyak kapal kok Hubungin aja Hubungin aja Aku Instagram Mas Adi di bawah Ada ntar ya Di deskripsi Thank you udah ngajak jalan-jalan nih Ya Selamat sampai perjalanan Sukses untuk Untuk Latihannya ya Latihannya di Thailand Kenapa sih jauh-jauh di Thailand? Kan kita biar namanya Memperkerat Diplomasi antar negara ya Kan kita butuh kayak gitu Gitu ya Jadi Ya itulah pokoknya Jangan lupa Ya kalau mau subscribe ya gapapa Ya si ikhlasnya aja lah Mau like, komen, si ikhlas kalian aja gak apa Subscribe, like, komen kan gratis ya Iya kan gratis ya Itu kayak youtuber sebenarnya Ini gitu lah Bye bye, thank you Assalamualaikum Bye bye